Bedak tebal, tingkah Mayang dan Cika ngaku cantik tak tersaingi bikin heboh netizen Adik Vanessa Angel ini menjadi bulan-bulanan netizen setelah mengunggah sebuah video dubbing di tiktok Nampaknya Putri Dodi Sudrajat, Mayang dan Cika tak kapok meski dihucat netizen Baik Mayang dan Cika bahkan dicapso ang artis karena tingkahnya ini Baru-baru ini Cika dan Mayang mengunggah sebuah video Pantuan Sripoku.com, Mayang dan Cika menirukan suara yang sedang viral dan menyebut untuk dilahiri dengan kecantikan keduanya Mayang dan Cika dalam video juga menyebut mereka tak tersaingi kecantikannya So cantik, lah emang gue cantik, kalau kalah saing bilang sayang, ucap Mayang dan Cika di dalam video tersebut Tentu saja aksi Mayang dan Cika direspon warganet dengan bulian Ampun gini amat adeknya almarhumah, kata ArkitsWR Underscore Bedak udah ketebalan, sok cantik tetep aja kayak mbak-mbak yang ngasuh anak komplek Ucar Febrianto 7235 Coba gak usah pake make up dan gak usah pake filter, berani gak? Ucap Danny.Sweety Coba-coba gimana maksudnya? Tulis Lydia Purwati Mayang keberkel kamera asik selfie di acara 40 harian Vanessa Angel Akun TikTok Ad Gala Sky munggah momen Mayang asik selfie tersebut Dengan balutan baju serba putih, Mayang tampak sibuk tersenyum ke arah kamera Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok tersebut, tampak Mayang asik berselfie di tengah acara 40 harian Vanessa Angel Potongan video yang viral itu sontak jadi soratan publik Banyak netizen yang menyebut tak ada raut sedih dari wajah Mayang di momen 40 hari kepergian kakaknya Apalagi jika disandingkan dengan kondisi Fuji Banyak foto yang memperlihatkan wajah sembang Fuji di momen 40 harian Vanessa Angel dan DPR Diansyah Berbeda dengan Fuji, wajah Mayang disebut netizen tak ada sedikit pun raut sedih Terlebih lagi saat Mayang kepergol asik selfie Hal itu yang membuat banyak netizen geram Bukannya sibuk berdoa Mayang dituding asik menikmati momen 40 harian kakaknya Sebelumnya selesai acara 40 harian, Mayang tampak sibuk bersaliman dengan para tamu undangan Mendermandir dengan senyum di bibirnya, Mayang tampak mengacuhkan pertanyaan dari wartawan Mayang malah sibuk dengan aktivitasnya dan diherokan saat ditanyai oleh wartawan Tampak senyum terpancar dari Mayang setelah 40 harian Vanessa Angel selesai Dalam akun TikTok, add gantengmu Mayang tampak hanya bisa meminta maaf kepada wartawan dan tak mau diwawancarai Ia sibuk berjalan ke arah Dodi Sudrajet dan menggandeng ayahnya itu Gara-gara unggahan tersebut sosok Mayang kembali dihujat Belum lagi tingkahnya yang dicap netizen sok ngartis karena tak mau diwawancarai Bukan cuma itu saja, penampilan Mayang juga jadi sorotan Pasalnya kini Mayang tampak memotong poni seperti Fuji Banyak netizen yang menyidir bahwa Mayang mengikuti gaya adik bibir Ardiansyah itu Ekspresi Mayang habis tampil di acara 40 harian seneng banget ya, ujar akun tersebut Sayangnya aksi menyanyi ini justru dihujat dan dikecam oleh warganet Tak sedikit dari mereka yang menyebut Mayang dan Cika memanfaatkan kesempatan untuk keduanya Bahkan warganet menyoroti ekspresi Mayang yang cengar-cengir saat mengenang 40 harian Vanessa Angel dan bibir Ardiansyah Apalagi Mayang mengaku sedih, tetapi riasan wajahnya dan bajunya tidak dinilai tidak cocok untuk acara 40 harian Diberitahukan sebelumnya, acara 40 harian itu dilaksanakan oleh keluarga Dodi Sudirajat juga mengurai banyak cemo'oh Mulai dari acaranya yang dibilang terlalu mewah hingga tak adanya foto bibi dalam acara tersebut Belum lagi, momen Mayang dan Cika bernyanyi di atas panggung sebagai persembahan untuk Vanessa Angel Bahkan konser penampilan Cika dan Mayang bahkan disambut dengan gemuruh tepuk tangan Tampil saat 40 harian Vanessa Angel, Mayang ngeklaim banjir tawaran manggung tapi menolak Bentar dihujat Mayang mengaku mendapat banyak tawaran manggung dari sejumlah pihak Adik Vanessa Angel itu mengeklaim ada banyak menginginkannya tampil dalam berbagai acara Padahal sejak rencananya tampil dalam acara 40 harian meninggalnya Vanessa Angel, Mayang menjadi sorotan Banyak yang menghujat Mayang karena dinilai tidak layak manggung dalam acara pengajian Terlebih untuk kakaknya yang sudah meninggal dunia Namun hal yang berbeda diungkapkan Mayang usai penampilannya bersama Cika membawakan lagu acara 40 harian meninggalnya Vanessa Angel Mayang mengatakan sudah mendapat banyak tawaran untuk manggung Penampilannya dalam 40 harian meninggalnya Vanessa Angel disebutlah menarik banyak pihak untuk mengundangnya sebagai pengisi acara Adik Vanessa Angel itu mengeklaim ada banyak yang menginginkannya tampil dalam berbagai acara Padahal semenjak rencananya tampil dalam acara 40 harian meninggalnya Vanessa Angel, Mayang menjadi sorotan publik Banyak yang menghujat Mayang karena dinilai tidak layak manggung dalam acara pengajian Terlebih untuk kakaknya yang sudah meninggal dunia Namun hal berbeda diungkapkan Mayang usai penampilannya bersama Cika membawakan lagu acara 40 harian meninggalnya Vanessa Angel Mayang mengatakan sudah mendapat banyak tawaran untuk manggung Penampilannya dalam 40 hari meninggalnya Vanessa Angel disebutlah menarik banyak pihak untuk mengundangnya sebagai pengisi acara Cika mengungkapkan sejak penampilan perdananya sudah banyak orang yang ingin mengundangnya untuk manggung Namun tawaran nyanyi Mayang dan Cika ditolak Iya cuman kita belum mengiain aja sih, ungkap Cika Udah banyak tapi beberapa belum kita iain, timpal Mayang Konita Corlin lantas menanyakan mengapa keduanya menolak tawaran tersebut Padahal tawaran itu bisa menjadi jalan bagi mereka untuk melebarkan sayap ke dunia entertain Mayang mengatakan mereka sementara waktu tidak ingin mengambil tawaran manggung Sebab kata Mayang warganya sedang berduka setelah kepergian Vanessa Angel Tidak hanya itu Mayang juga khawatir kembali dihujat karena menerima tawaran pekerjaan Masih berduka, tutur dia Ntar dihujat lagi, celetuk Cika Sebagai sosok yang gini tengah viral Mayang dan Cika sering diundang tampil dalam acara Banyak pihak yang ingin mengundang keduanya tampil dalam acara talk show Bukan hanya itu, karena namanya yang tenar tidak sulit bagi keduanya mendapatkan tawaran endorse Cika pun membenarkan jika dirinya mendapatkan tawaran kerja sama iklan Kalau Anderson, tanya konita Caroline Sayangnya Mayang dan Cika lagi-lagi menolak tawaran pekerjaan itu Apalagi Cika mengungkapkan jika dirinya tidak terlalu aktif bermain media sosial Ia mengaku tidak tertarik untuk bermain media sosial saat ini Bukan hanya Cika, Mayang mengaku demikian Mayang mengungkapkan sebenarnya memiliki akun Instagram Namun akun Instagram Mayang hilang setelah dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab Setelah itu Mayang enggan kembali membuat akun Instagram yang baru Kita gak terima, ucap Cika Kan Anderson gak harus posting, ada yang kayak datang ke klinik kecantikan Tanya konita Caroline lagi Gak pernah dapat tawaran, sambungnya Pernah, DM aku, cuman gak aku terima Jawab Cika Berarti kalian belum mau ambil dulu ya Jadi masih menunggu timing yang tepat Tutur konita Caroline merangkum jawaban Mayang dan Cika Mayang adik Vanessa Angel tengah disorot usai kedapatan syuting video Menyanyikan lagu di tengah-tengah momen berduka usai kepergian Vanessa Dalam video yang diunggah sang ayah Dodi Sudrajat Mayang tampak syuting menggunakan gitar milik Vanessa Gara-gara video itu juga Mayang panen cipiran lantaran dinilai Memanfaatkan kepergian Vanessa untuk aksi sebagai penyanyi Namun tudingan tersebut langsung dibantah oleh Dodi Pria berkacamata itu mengatakan bahwa Mayang merekam video penyanyi lagu kemarin karya Seventeen itu Sebagai persembahan untuk Vanessa Bukan memanfaatkan, dia ini ingin mempersembahkan lagu untuk kakaknya Jadi gak memanfaatkan momentum Ucap Dodi ditemui di TPU Islam Malaka, Jakarta Selatan Dodi juga menyebutkan Mayang tidak akan mengikuti cecak Vanessa menjadi artis Ia hanya ingin putrinya itu fokus ke sekolah Lebih lanjut Dodi juga mengatakan bahwa Mayang dan Vanessa sejak kecil memang kerap bermain gitar bersama Jadi menurut Dodi wajar jika Mayang mau mempersembahkan lagu dengan menggunakan gitar milik Vanessa Terima kasih telah menonton!